baik guys bisa kita saksikan miris influencer israel bikin video ejek warga palestina tidak bisa nikmati air listrik dan internet assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel ones official teman-teman dimanapun kalian berada semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin baiklah teman-teman sudah kita ketahui bersama bahwasannya baru-baru ini zionis israel melakukan penyerangan kembali kepada palestina jadi makhluk-makhluk la'natullah alaihi ini tak henti-hentinya mereka ingin menguasai negara palestina dari warga muslim dari orang-orang muslim palestina mereka terus bersikukuh ingin merampas negara palestina dari warganya dari muslim palestina tentunya kita sebagai warga muslim sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengecam apa yang dilakukan oleh zionis israel mereka ini biadab mereka ini tidak punya perasaan dan tidak punya hati nurani astagfirullah kasihan saudara-saudara kita di palestina sana mereka sampai saat ini belum bisa merasakan belum bisa menikmati apa itu kemerdekaan mereka terus dijajah mereka terus diserang oleh zionis israel terkadang walaupun mereka dalam kondisi aman dan tidak dalam diserang oleh zionis israel tetapi mereka tidak merasakan ketenangan tidak merasakan kenyamanan mereka harus tetap waspada dan berhati-hati karena kapanpun serangan itu pasti akan terjadi dan akan datang kembali menyerang negeri mereka negeri palestina jadi sangat kasihan mereka sangat prihatin kita disini alhamdulillah diberikan nikmat kemerdekaan diberikan nikmat keamanan dan kenyamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun terkadang ya mungkin hidup kita susah dalam segi keekonomiannya akan tetapi kita tidak pernah merasakan ada hantaman-hantaman senjata yang dihantamkan oleh musuh-musuh tetapi saudara-saudara kita di palestina sana mereka bukan hanya sulit dari segi keekonomian mereka sulit air mereka sulit listrik karena dihantam oleh zionis-zionis Israel menyebabkan air tersumbat air tidak keluar listrik padam dan berbagai macam kesulitan lainnya yang menimpa kepada kehidupan saudara-saudara kita di palestina sana maka oleh sebab itu saya dibuat geram dibuat marah oleh salah seorang influencer dari Israel yang memamerkan air memamerkan listrik seolah mengejek saudara-saudara kita di palestina sana dia mengejek bahwasannya di palestina itu sulit air dan sulit listrik maka dia secara terang-terangan memamerkan air dan listrik dan menyindir mengejek bahwa saudara-saudara kita di palestina sana sedang kesulitan air dan listrik kita simak videonya influencer Israel ejek warga Gaza yang sedang berduka seorang influencer dan tiktoker asal Israel Matanel layani jadi bahan gunjingan warganet usai mengunggah video mengejek warga Gaza palestina Matanel dalam video yang kini jadi kontroversi tampak begitu bahagia menunjukkan air hingga listrik yang bisa dinikmati sepuasnya dengan wajah tersenyum Matanel memperlihatkan aliran air yang deras dan jernih di westafel hingga toletnya dia juga santai minum dari aliran air di westafel rumahnya itu dengan ekspresi wajah yang mengejek Matanel juga dalam videonya sengaja menunjukkan momen mengisi air dalam gelas hingga tumpah-tumpah dia bahkan tampak asyik menyiram tanaman di rumahnya sedang warga di jalur Gaza tidak bisa mendapatkannya di akhir videonya Matanel tampak tersenyum sambil menunjukkan gerakan bibir mengecup bak sedang mengejek warga di Gaza yang tak bisa menikmati hal-hal seperti yang dirasakannya itulah ya silahkan kau hina sepuasnya kau ejek sepuasnya saudara-saudara kami di Palestina sana ya mungkin mereka di dunia ini tidak mendapatkan keindahan keseberuntungan seperti anda sekarang ini tapi insyaallah kelak mereka akan mendapatkan kenikmatan yang tidak ada duanya yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala ya mungkin mereka saat ini tidak seperti yang anda maksudkan tadi tidak bisa menikmati air listrik dan internet tapi hidup mereka mulia karena mereka mempertahankan negaranya mempertahankan negerinya walaupun mereka berdarah-darah walaupun mereka susah tetapi perlu kau ingat bahwasannya hidup orang beriman itu prinsip orang beriman itu ish kariman au mud sahidan hidup mulia atau mati sahid mereka mulia karena mereka mempertahankan haknya mempertahankan negaranya dan mereka mati sahid ketika kalian bunuh ketika kalian hancurkan ketika kalian hantam dengan senjata-senjata yang sangat mematikan itu itulah prinsip hidup orang yang beriman dan untuk engkau wahai influencer Israel bertobatlah engkau ya mungkin saat ini kau sedang menikmati keindahan kenikmatan yang sangat luar biasa di dunia ini tapi kelak kau akan menikmati kesengsaraan yang tidak ada duanya kau akan tenggelam dalam kesengsaraan tenggelam dalam lautan api neraka na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik ya itulah itulah yang pantas dialami oleh manusia-manusia la'natullah alaih manusia-manusia yang tidak punya hati nurani jadi bukan hanya Zionisnya saja yang kejam kepada saudara-saudara kita di Palestina sana ternyata warganya pun influencer-nya pun sama demikian dengan mereka baiklah teman-teman ini saja pembahasan kita di video kali ini apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh